Hai hari Pak 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 Nggak udah nasib saya seperti ini udah jangan nangis teh sedih Pak orang-orang pada nangis ke rumah betul terus saya udah nggak bisa bicara lagi harus dengan apa bayarnya Alhamdulillah ada rezeki satu juta rupiah dari Tuhan Muhammad terjuang datang Pines Singapura ya Allah makasih jajak Allah kasih Rania Makasih ya Allah Halo semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Oke teman-teman konten ini merupakan lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya dengan niat hati yang bersih serta jiwa yang amanah di konten hari ini saya mau berkunjung bersilaturahmi serta akan mengajak sedikit dialog ibu tunggal perempuan tunggal atau janda desa yang memiliki satu anak yang tinggal di pelosok pedesaan Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Indonesia tak lupa di konten hari ini pun saya mau menyampaikan titipan uang amanah sebesar satu juta rupiah dari Tuhan Muhammad Juanda Tampines Singapura buat teh Nela yang sekarang miris denger ceritanya gitu karena setelah terpisah dari mantannya mungkin buat kebutuhan sehari-harinya gitu ya jadi lagi terjepit katanya gitu tapi untuk lebih jelasnya nanti kita ajak sedikit dialog tetehnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan Muhammad Juanda Tampines Singapura semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlifat-lifat ganda amin ya Allah ya roba alamin nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus masya Allah ini kampungnya teh Nela luar biasa teman-teman indah sekali sejauh mata memandang bikin terpersona melihat keindahan alam di kampungnya Teteh siapapun yang berkunjung ke daerah sini dijamin bikin betah bikin ketagihan wow oke kita lanjut menuju ke tempatnya teh melak nah untuk kondisi rumahnya itu di sebelah sana teman-teman nih yang di dekat bawah pohon ini nih ya pohon apa itu? kelapa ya wow disini subur sekali teman-teman ya tanah pesawahannya subur padahal ini sekarang lagi musim kemarau air pun ini melimpah yang mengalir di saluran irigasi dan disanapun itu ada musola cantik sekali musolanya di samping pesawahan nah sebenarnya kalau kendaraan roda 2 mah bisa lewat depan sana ya cuman saya lewat belakang sambil memperlihatkan keindahan alam nah untuk rumahnya Teteh sebelah sana ya teman-teman cuman ke sana gak ada jalan penuh dengan semak-semak rumput jadi lewat sini kita ya jalanannya masih benar-benar alami teman-teman kalau lewat belakang Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak ini Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah sehat keluarga sehat? Alhamdulillah Pak pada sehat Alhamdulillah mau kemana? mau ke air dulu Pak sebentar mau apa? mau biasa mau ke air dulu mau buang air kecil oh gitu saya ada perlu ke Teteh ini ada amanah terus saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar tapi nanti kalau mau ke air ke air aja dulu ya ke air dulu bentarnya Pak ya mari mari Pak Pak sekali lagi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik sehat keluarga sehat sehat Pak Alhamdulillah Abah emak sehat Alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah bapanya gimana sehat? Alhamdulillah sehat gitu dekatlah kalau pada-pada sehat ya Pak ya iya tapi ini kelihatannya kayak yang lemes lesu gitu sebenarnya lagi gak enak badan sih cuma ya gimana lagi sakit apa? ini aja puyeng, pusing gitu sakit aja gitu mikirin apa puyeng, pusing banyak ini banyak pikiran punya beban gitu Pak soalnya kelihatan wajahnya itu pusing terus udah diperiksa? belum baru beli obat aja dari warung oh gitu pakai obat warung aja mudah-mudahan cepat sembuh ya amin amin ya Allah teh kan di konten sebelumnya pun saya teh sudah nanya ke tete tapi tidak ada salahnya saya pengen bertanya lagi ya kalau tete itu namanya siapa? kalau nama aslinya mah Ella Nurla Ela Sari cuma suka dibilang nama panggilannya Mela gitu betul umurnya berapa tahun? umurnya mah mau 27 sekarang punya anak berapa? punya anak 1 100 nya apa sekarang? janda apa? janda perempuan tunggal iya terus teh setelah sekarang single gitu ya aktivitas apa aja yang tete kerjakan yang tete lakuin gitu ya kalau sekarang apa aja kadang beli ke pasar beli sayuran kadang dijuali kampung gitu betul kadang ya apa aja kadang ngantar-ngantar skincare juga gitu kadang kalau ada orang yang mau pepergian ya diantar gitu itu aja sih luar biasa selebihnya mah ngurusin si dede di rumah luar biasa ya tidak mengenal malu gengsi apa aja dikerjakan yang penting halal buat nambah-nambah kebutuhan sehari-hari buat anak juga terutama gitu buat si dede buat mencukupi ya kebutuhan yang lainnya buat bayar-bayar utang gitu sedikit-sedikit gitu semoga dipermudah semuanya ya amin amin ya Allah amin mudah-mudahan kenapa melamun enggak apa lagi ini aja gitu banyak apa yang dipikirin gitu mau gimana buat kedepannya gitu buat bayar-bayar gitu ke orang gitu malu gitu banyak beban yang harus ditanggung jawab gitu biar Allah ya Allah oke udah jangan nangis emang sepahit apa gitu nasib teteh gitu kok ya terutama punya utang berat kan kalau utang berat ya orang-orang pada nanti ke rumah betul terus saya udah nggak bisa bicara lagi harus dengan apa bayarnya saya mau kerjakan anak masih kecil gitu ya kadang kerja sehari-hari kadang ada buat makan aja gitu buat mencukupin si dede juga enggak udah nasib saya seperti ini teteh teteh udah ya jangan nangis ya saya jadi ikut sedih juga teh mudah-mudahan semuanya dipermudah diperlancar ya teh ya kalau nangis nanti tidak ada apa tidak akan mengkelirkan permasalahan gitu ya berdoa minta semuanya biar dipermudah ya untuk kalau bisa menanti kedepannya jangan suka ngutang ya jadikan pelajaran jadikan berpot motivasi buat kedepannya mudah-mudahan buat kedepannya saya bisa sukses saya bisa bagi orang tua dan anak saya amin amin ya Allah ya robbalan teh mohon maaf ya ini mah gambaran dari saya ya contoh teteh kan bayi kualitas soleha rajin sholat beribadah gitu ya terus teteh amit-amit ya saya mah pingin panjang umur ya teh ya contohnya teteh meninggal dunia nah ketika teteh punya hutang nanti nggak bakalan bisa masuk surga karena terhalang dengan hutang ya jadi nanti mudah-mudahan ada jalan keluarnya hutangnya bisa secepatnya lunas ya teh ya amin ya Allah itu bisa meminta setiap malam setiap tolat meminta agar sepat bisa dibereskan diselesaikan gitu karena ngerasa diri sendiri gitu yang tuh sekarang merasa kesusahan banget gitu kadang suka malu sama orang-orang kadang sama keluarga juga kadang suka sama mama juga gitu kadang suka dikasih buat dibantu itu belum bisa belum bisa memulangkan jasa orangtua gitu cuma bisa udah jangan nangis terus ya harapan dan rencana kedepannya gimana teteh sekarang sekarang buat kedepannya mah mungkin mudah-mudahan Allah bisa apa bisa berikan yang lebih baik lagi amin bisa diberikan kerjaan yang lebih baik yang lebih manfaat gitu kami diri sendiri buat bisa bangkit gitu betul Insya Allah bisa teh ya Teteh tidak kurang suatu apapun teteh baik sekali gitu ya Insya Allah semuanya dipermudah ya yang penting kita semangat ya semangat ya semangat ya semangat kerjakan apapun ya yang penting halal itu ya Insya Allah bisa tidak lah gitu ya pasti 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 bertemu kebahagiaan sukses gitu ya mudah-mudahan kalau bisa memberikan yang terbaik yang terbaik buat tuh keluarga gitu diberikan kesehatan juga ya tetap ikhtiar gitu kerja demi kebutuhan demi masa depan depan juga buat kedepannya gitu udah mudah-mudahan lebih baik lagi lah gitu ke depannya cuma itu sih terus jadi sekarang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu aja kalau ada yang nyuruh ya karena nyuruh kadang kalau ada kegiatan ya pengen jualan lagi gitu pengen yang mau ngumpulin buat modal juga gitu sedikit-sedikit gitu betul-betul bisa buka usaha lagi gitu biar bisa bangkit lagi kerja gitu biar bisa bahagiain kira-kira nih kalau ada modal pengen pengen jualan apa ingin punya toko punya toko gitu kan seperti lontongan warung-warungan atau apa jualan baso lagi kan Oh apa itu nya baso gitu sama es apa gitu-gitu soalnya kemakanan ke itunya rodanya ada-ada rodanya ada gitu cuman nyari modalnya aja gitu mudah-mudahan aja udah saya yakin teh kalau teteh jualan baso jualan es makanan cemilan coffee ya paling nasi gitu ya kalau di sini nasi kayaknya kalau di kampung yang orang kampung kan masak gitu kan baso yang mantap es sebelah di jamin laris nih karena teteh ramah gitu ya mudah-mudahan nanti bisa jualan lagi ya nanti kalau sudah jualan kasih tahu Pak Rahmat nanti saya videokan saya promosikan nanti banyak yang mampir amin namun siapa siap ya tar mudah-mudahan ya Pak ya seperti ini jualan lagi biar eh apa buat nambah-nambah itu gitu biar enggak apa ada kegiatan di rumah gitu-gitu biar ada aktivitas gitu Pak Iya betul sekali ya ya Buat itu nambah-nambah cicil bayar utang ke orang Amin Bapak ayo ke rumah enak di sini mah ngobrolnya sambil ngopi di sana ya kalau ini rumah siapa ini rumah rumah saudara lagipada mainkan anak di sini Oh dimana ini disini banyak yang ada suara gitu rame ya itu lagi pada main di sini kebetulan tadi teh lah mau ke air teh gitu kalau rumahnya Neng Melayang mana itu ke ituin sebelah rumah ini yang terharang sama rumah ini iya iya yuk kesana Pak baik nanti lagi pengen kesana juga ya ngopi-ngopi di sana Iya tapi aman nanti enggak ada yang gerbek gitu nggak ada statusnya single janda saya ada nggak ada siapa-siapa apa aman takut di gerbek emang mau ngapain kita mau ngobrol-ngobrol Pak ini Iya insya Allah nanti ya iya dikirain tadi mau yang ini gitu kan ini mah rumah sama saudara kebetulan lagi pada main di sini sama si dede itu iya cari angin gitu ya cari angin di rumah terus enggak ada kerjaan gitu Iya kalau disini duduk sama duduk ini saudara tetangga sambil ngobrol ya ngobrol-ngobrol gitu cari-cari pengalaman dari ini dari sama sambil ngeliwat ini ada aku udah dari tadi udah pada masak ntar harus nyaman pada ngeliwat tadi udah pada nyambel-nyambel gitu kalau di ini mah ya udah tadi disini ini deh apa kalau masak di kampung masih pakai ini masih pakai tungku kayak gini Pak kalau disini ya namanya dapur aku ini teh aku ini buat itu air gitu bikin air itu anget gitu air teh kan kalau di desa maya iya sukanya air teh gitu jadi suka disini kalau disayama itu namanya dapur asuro Oh di sini mah dapur-dapur gini aja seadanya tahu dapur asuro enggak tahu di asur-asur kajero ada-ada aja yang payah aduh kita hibur teman-teman biar teh melanya tidak nangis harus tidak bersedih biar senyum tuh tuh kalau kalau senyum-senyum kan cantiknya itu timbul gitu ada-ada aja si bapak malah udah berasuro aja ya suruh-asur kajero iya ampun ya saya hibur biar tetehnya senyum ketawa gitu ya biar habet tua ya iya habet muda gitu hahaha ada-ada aja si bapak adanya asal jangan asal jangan senyum-senyum sendiri jalan ya takut orangnya kayak enggak ini saya pengen melihat tahu ini ya mangga Pak sayangnya ya lagi nggak nyala ya Oh iya tuh gini pas seperti ini seperti ini ya kalau ini kayu bakarnya ya seperti ini nyalainnya lainnya api gitu kalau disini memasaknya berarti masih benar-benar masih alami jadi masih di ini aja kadang ikan asin tuh di garang di belom di belom rawos sekarang ia mau nasinya pun pukul wangi kalau masih kayu bakar soalnya terus selalu masak ya gitu aja jadi asli dari api gitu begitu mantep ya hehehe kan waktu di cerita yang kemarin itu katanya kalau teh mela ini suka jualan di tempat hiburan basok batagor Iya kalau ada itu ya bener kalau ada acara perasaan saya gitu kasih nggak yakin gitu tar kalau lagi jualan atau ini gitu mau acara Agustusan mudah-mudahan mau jualan tapi niatnya mah logo kalau udah ada modal secepatnya sih sekarang juga mau jualan cemilan gitu makanan biasa buat anak-anak gitu ya utama jenuh dirumah gitu itu perasaan tete kan kalau jualan itu kan suka ngampar gitu ya kalau ada hiburan ada dangdut ada polibal atau motor terabas gitu jualan gitu kan ngampar ya ya terus suka malu atau gengsi gitu enggak enggak malu kadang teh cena cantik-cantik cena jualan nanggap apa-apa yang penting mahalal setelah gitu daripada diem dirumah sentik-cantik nggak ngehasilin sentik-cantik udah aja sih banyak yang ngomong logo si teteh cena jualan basok cena laris Alhamdulillah sentik-cantik banyak yang ngomong juga luar biasa ya teteh jujur ya saya pun ini bener-bener mata susah berkedip gitu ya melihat teteh gitu ya terus apa namanya itu tidak malu tidak gengsi yang penting halal pagi ya ada kemauan semangat lebih masa depan ya saya pengen ya pengen lebih bangkit lagi pengen ya eh apa pengalaman kedepan yang kemarin-kemarin dijadikan motivasi dijadikan pelajaran mudah-mudahan buat kedepannya nggak sampai utang-utang gak nyampe bikin apa bikin hati kitanya nangis sedih karena apa segala urusan itu emang dari dari sikit diri sekitar sendiri gitu ya cuma ya kita ya pengen apa pengen lebih baik lagi jadikan motivasi itu aja amin soalnya baik doa terbaik dari saya kelak teh melah jadi orang yang sukses Amin ya Allah kalau sudah sukses jangan lupa ya pengen kalau udah sukses cita-cita kalau udah pengen ini kalau udah punya segalanya gitu ya pengen bagikan sama anak yatim ibu-ibu jompo terus pengen ngasih ke mesjid juga ya pengen lebih baik lagi pengen menunjukin yang lebih baik gitu dari yang kemarin-kemarin kita tapi kalau sekarang juga kalau dapat rezeki enggak ada salahnya kita berbagi enggak nyampe sekarang juga kalau kita jualan nih misalkan tiga hari kita jualan di itu di kemahan gitu kemahan anak sekolah kadang dapat rezeki banyak yang ngasih ke masjid kadang berapa gitu-gitu emang enggak enggak besar cuma kita ikhlasnya segitu gitu gitu ya kadang ke anak-anak yang enggak punya ayah kita ngasih gitu luar biasa 10.000 kadang berapa gitu dikasih sama anak-anak yatim gitu kadang ada makanan sisa aku bagiin ke tetangga gitu bagus bagus itu terus kan ya jadi kita berbagi itu jangan dulu nunggu kaya gitu ya Nah dari sekarang terus berbagi ada rezeki karena di rezeki yang teteh dapatkan itu disitu ada sebagian hak-hak pakir miskin ya terus nanti rezekinya Insya Allah ngalir deras seperti air pencuran ya oke nah sekarang mah jangan nangis jangan bersedih ya hahaha ini ada rezeki nanti kalau punya utang nanti dibayarin ya oke iya bapak ayo tuh ke rumah disitu ayo hehehe baik nanti saya ke sana ya kalau habis ngobrol gitu ya Oh iya saya perhatiin ini kok wajahnya saya tuh di kampung ini teh pernah ngonten siapa tuh neng yeni neng yen ya kok ini wajahnya kok kayak mirip-mirip gitu itu adek Pak uh Masya Allah itu adiknya adek itu adik yang deket ke Teh Mela Iya itu adek yang ketiga ada si bungsu ada satu lagi emang berapa bersaudara sih empat semuanya empat saudara semua cewek Oh semua perempuan sama perempuan kakak perempuan kakak perempuan cuma kalau pribadi saya dari dulunya emang apa ngikut terus ke orang tua ya jadi maksudnya jualan ke orang tua ikut jalan kaki jualan dari dari dulu dari kecil juga ngikut terus jualan kak jualan sayuran jadi nyampe sekarang ya mungkin apa dari orang tua itu ada manfaatnya buat diri saya ya Pak ya jadi saya nggak nggak malu saya jualan apa juga nggak malu ya Alhamdulillah gitu ada manfaatnya dari orang tua gitu makanya saya ya ya paling saya yang suka ikut ke orang tua jualan pas dulu ke saya keliling apa gitu tuh jualan jadi kakaknya perempuan teteh pun yang nomor dua yang nomor tiga yang yang ini ada lagi yang kecil ada yang kecil si bungsunya begitu ya sehat selalu semuanya ya salam nanti buat semuanya ya amin ya ya Pak tadi kabar di itu disampaikan dulu teteh ya dan sekarangpun Alhamdulillah ada Rizki 1 juta rupiah dari Tuhan Muhammad Juanda Tampines Singapura Ya Allah makasih jaga Allah kasih Rizki 1 juta rupiah dari Tuhan Muhammad Juanda Tuhan Muhammad Juanda Tuhan Muhammad Juanda Tuhan Muhammad Juanda Tuhan amin Teteh ya sehat selalu saya soalnya nggak bawa tisu nih udah ya jangan nangis ya ya Pak itu uangnya dari Tuhan Muhammad Juanda Tampines Singapura ya ya mudah-mudahan bermanfaat amin mudah-mudahan bisa meringankan beban teteh amin nanti didoakan Tuhan Muhammad Juanda Tampines Singapura ya iya saya doakan mudah-mudahan sehat panjang umur tambahkan rizkinya yang lebih banyak lagi mudah-mudahan saya bisa bayar karena saya lagi kesusahan baik teteh teh mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan ya bila ada kata-kata saya yang kurang perkenan saya mohon maaf ya 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 saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah teman-teman bersiratu rahmi ke kampungnya Tehmela ya sambil menyampaikan titipan uang amanah dari Tuhan Muhammad Juanda Tampines Singapura sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan Muhammad Juanda dari Tampines Singapura yang telah membantu meringankan beban hidupnya Tehmela semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih